Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama youtube channel saya Baiklah teman-teman pada video kali ini kita akan mencoba bagaimana cara setting ulang siaran SCTV dan Indosier yang hilang Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020 kemarin Kita mulai saja pertama-tama silahkan teman-teman klik tombol menu di remote teman-teman semua Lalu kita pindah ke mode pencarian satelit tunggal atau di parabola yang lama itu namanya scan otomatis Atau pencarian otomatis ya teman-teman Disini kita coba mencari siarannya menggunakan satelit palapa ya teman-teman Karena ada beberapa kasus parabola yang mana dia mencari siaran menggunakan satelit telkom Namun mendapatkan siaran yang berada di satelit palapa dan begitipun sebaliknya Lalu kita pilih satelitnya menggunakan satelit palapa Lalu kita klik tombol cari Mungkin kita tunggu prosesnya 1-100 ya teman-teman Lalu kita coba cek teman-teman apakah kita menemukan siaran SCTV dan Indosier pada satelit palapa Sepertinya tidak ada teman-teman Lalu kita coba lagi mencarinya menggunakan satelit telkom ya teman-teman Silahkan teman-teman kembali lagi ke menu pencariannya Teman-teman ganti satelitnya menggunakan satelit telkom Dan metode pencariannya silahkan teman-teman ganti ke pencari semua Lalu klik cari Kita tunggu prosesnya dari 1-100 ya teman-teman Biasanya kalau di satelit telkom itu siarannya keluar pada angka 40 ke atas ya teman-teman Tapi disini kita tidak tahu di angka berapa munculnya mungkin kita tunggu saja dulu ya teman-teman Nah itu keluar siarannya teman-teman Kita tunggu saja dulu Sepertinya berhasil teman-teman Coba kita cek apakah keluar sinyalnya atau tidak Kita tunggu Nah berhasil ya teman-teman Kita coba ganti ke siaran SCTV Berhasil juga ya teman-teman Nah bagi teman-teman yang tidak juga bisa mencari siaran SCTV Dan indosier yang hilang pada pencarian satelit tunggal atau scan otomatis Mungkin teman-teman bisa coba cara berikut ini Silahkan teman-teman masuk ke menu Lalu kita pindah ke daftar transporter ya teman-teman Kalau yang di digital yang lama itu namanya pengaturan program ya teman-teman Lalu kita masuk ke tambah siaran Dan kita ganti satelitnya menggunakan satelit telkom ya teman-teman Lalu kita coba tambah siaran Kita masukkan frekuensinya Frekuensinya kita isi dengan 4, 0, 0, 5 Dan simbol ratenya kita ganti dengan 9000 Dan polarisasinya H Lalu kita klik simpan Lalu kita klik cari Dan kita tunggu ya teman-teman Sampai keluar siarannya Nah berhasil ya teman-teman Coba kita cek apakah keluar sinyalnya atau tidak Dan berhasil ya teman-teman Terima kasih telah menonton